Bulan Suci Ramadan di Masjid Suci Umat Islam Dunia justru diwarnai keributan pada Rabu 5 April 2023 waktu setempat. Pasukan polisi Israel mendadak memasuki area ibadah umat muslim dan melakukan kekerasan di Masjid Al-Aqsa. Sejumlah jemaah yang masih melaksanakan sholat di luar masjid didorong paksa dari safnya. Sementara jemaah di dalam masjid mendadak tipu kuli, ditembaki peluru karet, dilempari granat kejut hingga diikat paksa tepat saat sholat tengah berlangsung. Mengutip Reuters, polisi Israel meringkus 350 orang yang sedang beribadah di dalam Masjid Al-Aqsa. Bulan Sabit Merah menyebut 12 warga Palestina terluka, sementara Israel melaporkan 2 polisinya terluka. Padahal pekan dalam bulan suci Ramadan ini turut bersamaan dengan momen jelang pascah umat Yahudi. Pihak Israel berdalih, mereka hendak mengusir pelanggar hukum yang sembunyi di Masjid Al-Aqsa. Pelanggar ini diklaim membawa batu hingga kembang api untuk menyerang para polisi Israel. Namun dari sudut pandang pengelola masjid, polisi Israel sudah menyerbu komplek masjid sejak sebelum hari Rabu. Sehingga para pemuda melawan, melemparkan berbagai benda ke polisi berpengaman lengkap. Hingga berita ini diunggah, Tribun News Network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini.